Yang akan berfokus terlebih dahulu, ini pastinya akan fokus mendapatkan jungle-nya, buff-nya terlebih dahulu, Dreams yang bakal coba merusu sepertinya nih, masuk ke area perumahan kompleknya Onyx. Bandel ya memang ya, menciptakan momentum terus-menerus. Tapi kalau misalnya kita melihat juga dari anak-anak kibos, Tsujin sudah mendapatkan satu orange buff-nya berjalan untuk menunggu sampai Lito Wondora terkeluar. Tapi di atas sana, Blar dan juga Boots. Nah, ini bakal jadi pertarungan Infinity juga. T-Boys sudah mulai datang untuk mencegah Dripz melakukan aksi, tapi Kairi terus diganggu aja. Jet Bundo ini udah mulai konekkan Boots. Oh, ada nunggu terhadap Tsujin, Tiba Tsujin. Akhirnya hilang dan First Blood berhasil diamankan oleh Kairi. Dan bahwa mereka nggak berhasil untuk mendapatkan orange-nya kok. Masih bisa diamankan oleh seorang Boots tadi. Dan dengan First Blood yang jatuh ke tangan Onyx, ini didapatinnya sama Kairi lagi. Tapi sebenarnya dari Evo's Legends, langkah mereka udah bagus banget. Karena Kairi tadi masih di level 2. Tungguan memang mungkin tidak menunggu dari Ironhook yang harus terkena. Iya, betul. Ini yang cukup menyeramkan ya tentunya. Tapi Chain, konekkan seorang Dream sekali ini. Dream bakal dicicil-cicil. Boots mulai datang. Langsung Cyclone Tsujin kali masih berflicker. Dan bahkan Dream tumbang di tangan seorang Boots. Yes, yes, yes. Flicker dibalas flicker. Anda mau kabur saya, kejar. Itulah sudah kata-kata dari seorang Boots tinggal ini. Boots langsung coba untuk meng-cleared di bagian atas sana. Suara-suara Sonic dan juga Evo Spam di belakang. Rame banget. Rame banget. Tapi ingat ya, jangan toxic ya teman-teman ya. Masih harus respect tentunya. Kita tunjukkan komunitas yang sehat ya. Dan kali ini kita melihat. Bukan adanya pertarungan di area Turtle yang Iron Rock yang tidak. Konek. Tapi Setsujin sudah terkena efek dari Chain kali ini. Turtle terpaksa akan di-reset oleh kedua belakang. Ya, Setsujin masih jatuh. Tapi ternyata, ternyata di bagian bawah. Cewe bisa mendapatkan satu poin yang telah guapar. Satu Turtle bakal diamat oleh kairi. Evo Spam mengkukul mundur. Teman-teman dari Onyx. Dan Onyx masih selamat kali ini. Setelah mereka dapetin Turtle juga. Mereka masih mencari kompensasi yang lain. Iya, tapi sayangnya memang terculiknya Clover ya kok di area bawah. Ini yang mungkin dari emblemnya sih sama sebenarnya. Sama semuanya sih. Kalau kita bicara sekarang dari emblem ya kita udah tau lah seperti apa ya. Mungkin secara mayoritasnya. Tapi aku pengen bahas disini dari stretch yang dipakai oleh Onyx Esports. Mereka cepat banget untuk clear mid. Dan mereka langsung ngebackupin untuk lane yang mereka tuju. Iya, ini yang dimana kita udah ngeliat sebenarnya. Laning yang bisa dikontrol oleh salah satu tim. Itu bisa memanfaatkan rotasi yang dibawakan di early-nya. Yang dimana kita kan sekarang tau ya mid dan juga rumor ini yang menjadi kunci penting di awal kok. Yes, yes. Dan Boots dengan Festival of Blood. Dia tadi nambahin juga buat physical attack-nya. Jadi lebih sakit lagi untuk cyclone sweep-nya di awal-awal. Oke, kali ini dari Onyx mereka coba bersama dengan Kyrie dan juga Boots. Selalu di garis atas sana menunggu-nunggu sampai-sampai ada yang datang ke arahnya. Tapi 4 menit berjalan menuju 4 menit kondisi masih tenang. Masih slow lagi temponya. Belum ada yang signifikan. Karena memang Kiboy dan juga Dream si hero-hero momentum. Harus membuat momentum baru terpecahkan untuk team fight yang besar. Betul, betul-betul ini harus dapetin momentum entah Aran Hook atau 2F Dragon ya. Yang mencelik ke target yang tepat juga. Karena kalau nangkapnya ke arah romer itu bakal sedikit siasih dari kedua belah tim. Tapi Kiboy masih cukup berhati-hati. Itu kasih peringatan ke Dreams ya. Dia injek tanah, jangan dekat-dekat bang. Jauh-jauh bang. Jangan ganggu midliner saya dan dunkler saya. Oke, sebenarnya Dreams pun belum berhasil untuk dapetin rotasi karena dapetin inisiasi. Karena memang sebenarnya fokus dari First Legend ini mereka mau coba untuk farming. Terutama setuju nih. Yang udah tumbang sekali. Benar, benar, benar. Tapi kali ini dari cewek dia begitu pekanya. Dia berhati-hati sekali gak mau terlalu maju ke depan. Karena bahaya banget kalau misalnya ada Dreams yang tiba-tiba muncul. Woods kali ini bersama dengan Gilar. Mencoba untuk sama-sama menjaga turtle yang kedua. Sedangkan Kairi sudah mulai datang untuk menjemput turtle tersebut. Dan Reefos Legends sedang menuju ke sana juga. Iya, tapi kali ini turtle yang masih coba ditarik ulur. Chain tidak konek ke arah pemain-main dari Reefos. Tapi kali ini Kairi masih bisa dapetin turtle-nya. Di mana habisnya sudah di pop-up. Dapatkan R2 connect. Kali ini Kairi sudah langsung cuciin chain-nya konek. Dan cuciin hilang begitu saja. Namun ada pertukaran lagi di mana Dreams-nya yang harus hilang. Bahkan Onigisport berhasil untuk dapetin objektif yang mereka mau. Gilar kali ini harus mundur tentunya dengan sprint. Setelah sur kena sedikit tadi damage dari seorang Woods. Namun chain dari Kairi tidak berhasil untuk dilahap ke arah seorang klien. Tapi sudah ada polisarmen ke depan. Oh, itu chain-nya juga little counter. Membuat dari Gilar akhirnya hiwa begitu saja. Ditambah dengan satu outer turret yang dihancurkan. Itu adalah salah satu kesempatan yang mungkin tidak diduga oleh Gilar. Bahwa langsung dibalaskan juga dengan satu buah enhanced chain. Dan kombinasi dengan little counter tadi. Iya, langsung kompo ke break semuanya. Mungkin dia gak nyangka padahal. Memang chain-nya udah dipakai kan. Betul. Tapi kan cooldown-nya Julian ini cukup cepat juga ya kawawa ya. Jadi sehingga tentunya ada Riddler yang tadi mau coba untuk nahan di area atas. Malah dipick up habis-habisan kali ini. Dan bahkan... Satu bawah downing light dari seorang Drian mengusir. Ngempuk ada seorang Clogger. Tapi kali ini Dream. Terus tulip begitu saja. Tidak ada seorang Kiboy. Dan bahkan teroutplay. Kiboy tumbang di area bawah kali ini. Ditambah dengan flicker tentunya Dream masih selamat. Dan berhasil mendapatkan assist yang cukup baik untuk Kibos Legend. Iya, itu kompsnya jalan banget sih. Dimana tas juga masih punya reward manipulation. Jadi masih bisa mengoutplay balik posisi dari seorang Kiboy. Tapi udah nangkep para Dream siluat. Dan komposisinya dari Draft Onyx Esports. Ini lebih karena untuk teamfight ya. Mereka masih punya mystic field juga. Bisa dikombinasikan dengan apapun item. Dari Kyrie juga udah punya dua. Shadow Twin Blood bahkan ada di sana untuk lebih memberikan akas remat. Iya, betul. Dan dia jendela tuan juga ya kok ya. Jadi ini untuk penetration-nya bakal disakin lagi damage-nya dari seorang Kyrie. Terus kita juga ngeliat sebenarnya yang kawawa tadi. Ini mystic field yang bisa dipakai sama Drian. Kalau timenya pas ketika Dular setujuin masuk. Ini masih bisa ditahan sih dari evacuation-nya. Benar, ada mystic field, new build passion mungkin. Masih ada bloodhound-nya, ada enhance change. Jadi itu satu titik. Kalau ada EVOS Legend, pemain mereka terangkat dua sampai dengan Drian. Langsung dikombinasikan. Tapi aku suka banget di atas D.D. ya. Sebenarnya dengan purify-nya miliki. Tapi ada iron hole karena gelar, karena kira-gelar hilang. Ada empat member dari Onyx Esports yang siap menghukum. Tapi kalau mereka di depan sana, The Wave of Dragon ditendam begitu saja. Mengusir-murus untuk bisa mendapatkan poin. Tapi malahan, again and again, cewek yang menjadi masalah besar bagi EVOS. Iya, itu Sujin yang tertangkap tentunya di area mid-nya. Ini membuat di Force Legend tentunya mereka akan sedikit kurangan daya dobrak sih menurut aku. Karena yang harusnya bisa inisiasi dengan heavy spin ini jadi harus tertahan dari Force Legend. Tapi kali ini lihat dari Kiboy. Dibalikin, macemannya mantap dari seorang Kiboy namun Ternyata Dreams. Masih bisa survive. Tapi ternyata di sisi lain, golfer harus silang begitu saja. Bruce mencoba untuk menahan dan bahkan 1 budget gunung tapi terkena misi kill. Dicampur dengan C dari Onyx Esports. Membuat seorang Dreams tidak mampu untuk balik. Onyx Esports, mereka owning banget. Di gamenya pertama, di menit ke-8, 10 poin kill. Dan satu orange buff-nya berhasil ditarik begitu saja. Dan Sujin harus punya waktu lagi untuk bisa membapakan orange buff tersebut. Sungguh mengganggu dari Kiboy. Iya, ini bakal sulit banget untuk EVOS Legend. Karena terpaut gold yang cukup jauh, 7 ribu di menit ke-8 kok. Iya, dan satu lagi. Dengan komposisi draft dari Onyx Esports. EVOS Legend sebenarnya mereka nggak punya hero yang bisa langsung menembus ke garage belakang. Iya. Jadi mereka memang harus bisa kuat juga untuk dari sisi itemnya yang sekarang belum mereka punya. Jadi harus benar-benar EVOS Legends lebih pelan untuk melakukan teamfight-nya. Cuman ini teamfight-nya Onyx lihat, mereka langsung kumpul. Bagi 4-1, 4-1. Mereka kumpul aja karena mereka lagi menang item. Ini lebih seram lagi sih karena Kiboy sekarang udah ditemenin sama Kairi. Tapi kali ini late cover bakal coba ninjar begitu saja di web dragon connect dari seorang Dreams. Tapi sisi lain cover terculik begitu saja oleh seorang Kairi. Setuji mencoba untuk menahan dengan heavy spin kali ini. Tapi Boots tidak mau pulang. Mereka mencoba untuk mendapatkan lini di area atas. Dan bahkan inhibitor yang bisa menjadi incara dari Onyx Esports. Sementara sisi Jin nggak punya heavy spin lagi. Jin masih bisa dipop up dari seorang Kairi. Tapi ternyata dari First Legend mereka masih bisa menahan jalan yang minion yang tadi disempat dipus oleh Onyx di area atas. Iya tapi itu jadi nilai plus banget untuk Onyx. Bahkan dengan satu base target yang udah tersisa di atas. Ini membuat dari Onyx punya kesempatan emang untuk dapetin. Lord yang pertama. Downing light untuk membuka map. Dan ini ya suara-suara gemuh huru. Dari anak-anak super. Super fansnya ya. Ini marchingnya dari Onyx Esports tentunya. Semangatnya itu loh. Yang menambah ini ya support juga untuk pemain-pemain dari Onyx Esports. Yang sekarang aku bisa bilang ini game yang didominasi sih kalau sama Onyx Esports. Iya apalagi boots. Lihat bootsnya bahkan dia pede banget buat nge-flank aja. Iya. Dia pede pake soloknya untuk tabrak siapapun juga yang di depan. Bahkan dia puternya tadi parahkan-parahkan sut-sutin juga. Iya. Iya betul. Jadi ada gasing tuh dua-duanya. Dua gasing. Tapi balik lagi cewek yang susah sih untuk bisa di-stop. Sekarang ini Beatrix lagi unggul item. Bener, Beatrix yang bisa dapetin solo kill di awal. Beatrix yang nanti untuk team fightnya bakal nyaman di belakang. Dan bahkan yang serem tuh Kyrie juga kok. Bisa datang dari esplot, blindfold. Inisiasi dari Onyx, mereka punya tiga. Mereka punya keyboy, mereka punya Kyrie, mereka punya gedean juga bisa. Hah, gitu dia. Light udah mulai dibuka. Dilihat dengan impact-nya, satu inner tarot pun berhasil dirontolkan begitu saja. Bersama dengan Lord yang sudah berjalan di area atas. Tapi Dreams diam-diam sneaky picky. Dia mencari momentumnya. Siapa yang bakal kena The Way of Dragon kali ini? Oh, oh. Tapi kali ini Lordnya mulai bayalan masuk. Tapi ternyata masih bisa ditahan sesujiin. Masih bisa menahan dengan heavy spin. Nah, ini tapi tidak terlalu lama karena inhibitor. Dari dua lini akan pecah begitu saja. Tapi sementara cewek. Mencoba untuk menahan di area depannya. Di area belakang Keyboy. Tertangkap dari ruang memotipulasi. Tapi masih bisa mundur ke area belakangnya. Tapi ditabrak. Bakal ditabrak sama seorang rian. Tapi kali ini cover. Masih bisa untuk menawan rian. Ibut mencoba untuk menanggai cepat bersama dengan replikernya. Triple kill dari seorang cewek ini yang membuat Onyx Esports. Mampu untuk mendapatkan game yang pertama. Cukup cepat permainan dari Onyx Esports. Bisa melibas Evo's Legend di game yang pertama.